Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Viral di media sosial, anggota TNI memegang pria di tengah jalan. Banyak warga net yang menyimpulkan bahwa anggota TNI itu memiting pria tersebut agar mau disuntik vaksin COVID-19. Video yang menggah kehebohan warga net diketahui terjadi di Kelurahan, Duren, Mekar, Bojongsari, Depok, Jawa Barat pada Jumat 4 Februari lalu. Tidak ingin menjadi berita bohong, pihak yang berada di dalam video memberikan klarifikasinya. Menurut Dandim 0508 Depok, Kolonel Infantri Aulia Fahmi Dali Munte, anggota TNI yang berada di video itu justru ingin membantu menenangkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang mengamuk dan mengancam keluarga serta warga dengan senjata tajam. Pria itu hendak dibawa ke rumah sakit jiwa, namun tidak bisa didekati secara persuajif. Petugas pun terpaksa menyuntikkan obat penenang dengan alasan vaksin agar ODGJ tersebut tidak berontak. Sampai di TKP, terlihat ada seorang ternyata saudara mulia di ini sedang ngamuk dan membawa senjata tajam yang mengancam masyarakat pada saat itu. Terancamlah masyarakat, bukan dia mengancam tapi terancam. Dalam situasi kondisi seperti itu, ya dengan sigap. Ini kok dilihat justru baik Babinsah, Babin Gapti Mas, dari pihak dinas sosial, justru mereka ini bertaruh nyawa ini. Karena yang dihadapi adalah orang yang memang punya gangguan jiwa dan membawa senjata tajam. Tapi berkat kesigapan yang ada, berhasil diamankan. Kemudian senjata tajam juga diamankan. Si saudara mulia di ini dibuat tenang dengan disuntikkan obat penenang dari orang kesehatan.